Yang pemirsa Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Bu Hamad Hafiz, membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Pada ikrar tersebut, ditegurkan kembali bahwa Pancasila sebagai ideologi negara ini merupakan sumber kekuatan bersabah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI. Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Bu Hamad Hafiz, menghadiri sekaligus membacakan ikrar Kesaktian Pancasila dalam upacara Perikatan Hari Kesaktian Pancasila bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi, Selasa 1 Oktober 2024. Perikatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengambil teba bersama Pancasila kita wujudkan Indonesia Umas. Dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tersebut, dipimpin langsung oleh penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirpan sebagai inspektor upacara. Turut hadir jajaran Forkopimda Provinsi Jambi, para pejabat Eslon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, serta para tabu undangan lainnya. Bahwa, sejak diproklamasikan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya, telah banyak terjadi rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelegahan, kekurangan waspadaan bangsa Indonesia, terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa, dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesatuan Pancasila, kami membuatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan, untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jambi 1 Oktober 2024, atas nama Masyarakat Provinsi Jambi, Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz. Hari Kesaktian Pancasila yang diperikati setiap 1 Oktober ini, merupakan perikatan penting tentang sejarah Indonesia untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam menjaga keutuhan dan kejayaan Pancasila pada peristiwa pemberontekan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Selain itu, peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan akan pentingnya memegang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Rian Can Can, Cek TV Melaporkan